Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya DFS nah guys seperti biasa apabila yang kalian cari adalah referensi sarung-sarung lokal merek indonesia, buatan indonesialah itu intinya ya ataupun yang kalian cari adalah referensi parfum original harganya terjangkau, namen dengan kualitas wangi yang mahal dan mewah ataupun yang kalian cari adalah referensi si miliar perfume harga di bawah 100 ribuan, wanginya tahan seharian di kulit, berhari-hari di pakaian tidak membuat kulit anda iritasi, gatal dan sebagainya begitu pula tidak membuat noda di pakaian anda intinya tidak merusak serat pakaian anda nah kalian tepat banget berada di channel ini maka dari itu jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share ya guys nah tanpa berlama-lama lagi, di kesempatan kali ini saya akan review salah satu parfum original ya ini original khusus untuk wanita sebenarnya khusus untuk wanita karena wanginya itu memang feminim banget lah ya jadi cocok dipakai untuk kalian para wanita yang feminim namun ketika wanita tersebut memakai parfum ini akan memberikan kesan anggun, lunggu, eksklusif dan sebagainya lah kenapa? karena parfum ini yang saya cium itu kesannya itu wanginya pruiti dan floral gitu ya jadi wangi buah-buahan dan didominasi oleh wangi bunga-bungaan seperti itu jadi kesannya itu pres, jadi presnya itu dari buah-buahan juga ada sedikit manis ya jadi tapi manisnya bukan manis panila tapi dari manis, perpaduan dari bunga dan buah seperti itu nah tanpa berlama-lama lagi parfum apakah itu ini dia guys untuk parfumnya adalah Charlie Wyatt ya ini dari Revlon ini harganya cuma 100 ribuan untuk kemasan ya seperti inilah standar ya berarti sesuai dengan harga mungkin seperti itu ya ini konsentratnya itu adalah EDT isinya 100 mili ya tuh EDT guys, isi 100 mili dan tutupnya pun seperti ini enteng banget, tuh jadi gak ada isinya ini cuma kayak apa namanya plat gitu, jadi platnya cuma tidak kokoh gitu ya punya saya pun ini penyok saking tidak kokohnya seperti itu ya terus ini untuk kepala spraynya kepala botolnya ini dan ini untuk bagian spraynya ya tuh guys, seperti ini nah apakah layak ini parfum dengan harga 100 ribuan dibeli menurut saya layak kenapa? ya alasannya yang pertama tadi ini harganya cuma 100 ribuan lah ya kisarannya seperti itu terus untuk wanginya ini keren banget sih guys jadi berasa saya kalau apa namanya berpapasan dengan wanita yang memakai parfum ini kok saya jadi ngebayangnya wanita tersebut terkesannya itu memang anggun, lunggu, baik, cantik dan sebagainya lah gitu ya namun tetap ceria seperti itu kesannya energi mungkin ditimbulkan daripada perpaduan wangi buah semangkanya berpadu padan dengan buah peach juga buah apa namanya bunga lilinya cuma yang dominan di hidung saya ini setelah kecium memang dominannya itu florarnya jadi bunga-bungaannya bunga lili terus di fase terakhirnya agak sedikit powdery mungkin dari paduan bunga rose nya itu loh guys nah ini untuk ketahannya sendiri parfum ini bisa bertahan sampai dengan 4 jam jadi selama 4 jam tersebut masih kecium secara jelas ya itu di kulit apalagi kalau kombinasinya ke pakaian loh guys ini bisa bertahan bisa bertahan lebih lama lagi untuk projection nya ini di 1 jam awal lumayan tercium dengan sangat kencang seperti itu selanjutnya moderat kita lihat langsung tes spray nya parfum murah ini namun murah tapi berkualitas gitu loh guys tuh ya ini menyebar lembut halus gitu ya nah pertama di spray tercium perpaduan dari wangi semangka bunga lili terus buah piece nya juga seperti itu nah selama beberapa saat kalian akan mencium wangi yang namanya bunga violet nah seperti itu ya namun lebih dominannya di parfum ini yang saya cium itu tetap bunga lili sama bunga violet ada sedikit wangi manis dari buah piece nya dan kesegaran yang masih ada dan di buah semangka nah di masa terakhir ini ada sedikit powdery dari bunga mawangnya nah ini parfum cocok banget dipakai untuk kegiatan kalian di siang hari seperti itu malam hari pun cocok dan ini parfum cocok banget bagi kalian yang memang suka dengan wangi yang fresh terus flora jadi wangi-wangi segar wangi bunga juga nah seperti itu nah mungkin cukup sekian review parfum cat riwayat dari saya semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe like dan juga share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh